Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semua teman-teman pemilih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat bergabung di podcast Kip Kota Banda Aceh Senang sekali rasanya saya Pemudia Putri bisa menyatakan langsung Teman pemilih disini di studio podcast Kip Kota Banda Aceh Dan nantinya kita akan ngobrol-ngobrol dulu Dan terkait dengan Informasi pemiluan Tapi sebelumnya kita mau mengajak Semua teman pemilih untuk mensubscribe Youtube Kip Kota Banda Aceh Karena dengan mensubscribe nanti Teman pemilih bisa mendapat notifikasi Setiap ada update informasi Kepemiluan yang Di informasikan oleh Kip Kota Banda Aceh Dan pastinya jangan lupa Dan juga komen positifnya Karena disini Kip Kota Banda Aceh Terus berkomitmen memberikan Pelayanan informasi ke Pemiluan Yang lebih baik pastinya untuk ke depan Untuk penyelenggaraan Pemilu 2024 Baik teman pemilih Hari ini kita akan membahas Tentang COVID yang lagi hangat Hari ini yaitu Tahapan pendaftaran verifikasi Dan juga pendekapan kakai politik Untuk 2024 Dan pastinya ini sudah datang Ketamu di Seki Mewa hari ini ya Mewa adalah komisioner di Kota Banda Aceh Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu Langsung saja kita sabar Pak Hasbulah KMPD Halo Pak Assalamualaikum Waalaikumsalam Selamat pagi Pak Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Alhamdulillah sehat Stamina oke Pak ya Selamat pagi Perifikasi parkour Pemiluan pertahanan ini memang harus Sehat Semoga kita semua sehat-sehat Ini kegiatan kita semakin padat Iya Ini Pak Kita hari ini ya Pepetnya Di tanggal 24 Agustus 2022 Ini berumakan dayangan podcast perdana Di Kota Banda Aceh Dan kita yang pertama Pak Gimana Pak Ini pertama kali Bapak juga duduk disini ya Pak Gimana Pak Perasaan yang masuk ke ruang podcast ini Kita sudah punya studio loh di Kota Banda Aceh Sudah punya studio podcast di Kota Banda Aceh Gimana Pak Perasaannya Ya perasaannya Ya kita tenang disini Ya ruangan juga Sasanahan luar biasa Dengan sederhana Ya tetapi Ya tetapi Masih bisa Sama ruangan Kegiatan-kegiatan Sesuai dengan Apa yang menangkap Ya Menangkap Ya Kemudian Apa namanya Suangan ini Suangan ini Jika kita lihat Tidak hanya Untuk di ruangan Tidak hanya Luar biasa Luar biasa Luar biasa Luar biasa Luar biasa Jadi banyak hal yang Misalnya dilakukan di ruangan Misalnya Berarti bagian dari pendidikan 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 juga ya Pak Ya Benar sekali Seperti saat ini Kita akan mengedukasi teman pendidikan Terkait dengan tahapan pendaftaran Verifikasi dan juga penetapan Hakkai politik ya Pak Ya Ya Mungkin Pak Ini Bapak bisa dikasih Pak Secara umum Saat ini Kita sudah masuk ke Perhatian pendidikan Ya Pak Yang bisa dijelaskan secara umum Dan sejak pendidikan Bagaimana Pak Kalau kita lihat Di aturannya Di BKB Nomor 3 BKM BKM 4 BKM 4 BKM 4 BKM 4 BKM 4 Tahun 2022 Terkait dengan Enam Pemantaran dan D業 shoulders Pemantaran KPU, kita perlu keep daerah polisi masing. Kalau pengurus, misalkan kita terus jalan jenjang partai politik yang tingkat Kabupaten Kota. Berarti mereka akan tetap di keep Kabupaten Kota. Kalau di tingkat provinsi, berarti dia akan mencari tingkat polisi. Kalau di tingkat EWB, berarti dia mengatakan KPU, sesuai penjenjangnya, sesuai diraginya. Lalu di kewilu 2004, di kewilu 2004 ini. Jadi penelitiannya menjadi satu atap. Semuanya lupa, masih diterimai oleh KPU. Dan ditetapkan melalui SIPPOL. SIPPOL itu ada sebuah aplikasi yang memuat dokumen-dokumen, kelekatapan partai politik. Baik itu Anggota, baik itu AFP, api AFP partai, lembaran negara, dan lain-lain sebagainya. Perangkat ini juga oleh partai politik. Itu Parnas. Namun kita lupa, ya. Kan ada pahlaw kita. Nah, Acik. Sesuai dengan keputusan. Namanya daripada tahun 2016, tahun 2006. Jadi, ada kanun. Kita ada kanun nomor 3, tahun 2008. Tentang partai politik lokal. Nah, kemudian ada lagi PP 2020. Tahun 2007. Nah, kita inginkan. Ini yang patai politik lokal. Nah, di situ memang, menjadi perbedaan kita ya. Kita melihat. Nah, nggak lepah. Berarti mereka mendapatkan di KIPHC. Nah, itu selera amanah daripada Pasal 144. Dekat itu nomor 4. Jadi, di situ. Dekat dari peraturan. Pahlaw. Pahlaw. Itu mengacu pada peraturan. Yang ada. Atau. Ya. Melacu pada peraturan-peraturan lainnya yang diatur. Nah, jadi. Begitulah benar-benar untuk pasalnya. Saya juga. Tidak. Paham pasti. Narasi daripada. Pasal tersebut. Tapi. Ya, dia membuat. Berarti ada kewenangan kita. Ada jelak hukum di situ. Di antara keparlawan itu. Diatur oleh. Kim Aceh. Makanya kemarin. Kim Aceh membuat. Sebuah perusahaan. Yang dibuangkan dalam. Kebunusan nomor 20. Kim Aceh. Beruntang peraturan. Dari dedikasi. Keserita dan pendapatan. Partai politik. Tokang di Aceh. Nah. Jadi begitu. Begitu. Tapi. Itu kenapa ya Pak ya. Seperti kantor kita ya. Seperti untuk Kabupaten Aceh. Tadi ini. Masih spesifikasi ya Pak ya. Bahwa. Buruh tuh. Di masa 2019. Kita kayak kedatangan. Rombongan rindu baru. Oh. Ya. 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 Ya Pak ya. Ternyata sekarang. Proses pendaftaran itu. Dilakukan di KPUNI ya Pak ya. Ya. Berarti itu salah satu. Yang membedakan. Seperti objekus mundurnya. Nah. Dan. Tadi kalau. Pertanyaan dengan pendang-pendang WA. Berarti ada. Khususan dengan Aceh Pak ya. Iya benar. Khususan. Berarti. Yang gue gak sampaikan lagi. Ternyata. Ada pendaftaran yang proyekin lokal. Itu. Pendaftarannya juga tinggi Aceh. Berarti. Pada Aceh. Bukan di kota ya Pak ya. Namun. Yang mengunduh G. Coeifat juga ada perbedaan. Oh. Perbedaannya ya. Kalau. Semua patai PYT itu. Diterifikasi. Administrasi dan diprediksi faktual. Nah. Kalau kita mengacu pada undang-undang. Karena. Undang-undang perju 2016-2018. Kita undang-undang yang sama juga 2019. Kemudian jadi perubahan di PKP punya. Nah. Tetapi. Ada satu norma hukum yang berkait dengan perusahaan NK Nomor 55 dan itu kan wajib dijalankan Itu perusahaan terkait dengan partai politik yang sudah masuk PT Kalau kita di DPR itu pasti ada 9 partai politik yang sudah masuk PT Yang mereka mempunyai suara di atas 4% Terkenuhi suara di atas 4% Dia manahkan lah PKP itu Tadi manahkan seperti perusahaan NK itu Dia hanya kita verifikasi adiklasik Tidak kita lakukan verifikasi faktual Jadi disitu jadi berbeda Kita tidak tahu ya Yang namanya itu perusahaan undang-undang Yang namanya undang-undang kita selalu berkini Karena kita harus kita lakukan Harus kita pindahkan duty Apa yang dikhususkan oleh undang-undang Kemudian di Aceh juga berbeda Berbedanya apa? Kita juga ada pasal 90 Ayat A dan ayat B Terkait dengan parlok yang mencapai Parlementary threshold itu 5% Ada berbeda perlakuan disini Partai lokal dan partai PA dan partai PNA Itu yang memiliki Jadi yang memiliki 5% itu Cuma 2 partai di Aceh Menurut parloknya ada PA dan PNA Itu yang tadi sudah menunjukkan PT tadi Pak ya Sudah menunjukkan mereka Jadi maksudnya PT ini adalah partai-partai yang sudah menjadi peserta pemilu di pemilu sebelumnya Iya, betul, betul. Dan mereka hanya melewati proses administrasi saja, jadi tidak lagi dikasih faktual gitu ya Pak ya? Betul, betul. Itu sesuai dengan aturan ya, sesuai dengan aturan karginya. Bukan penyelenggara yang memuat-muat, ya. Ya, nanti ada alkuin ini, pokoknya antara Pemiliu 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 Pemiliu. Jadi penyelenggara hanya melaksanakan aturan di situ ya. Iya, betul. Jadi kalau misalnya tadi juga mengatakan bahwa proses pendaftaran itu dilakukan melalui SIPOL dan lain-lain. Apa itu Pak? Apa SIPOL ya Pak? SIPOL itu sistem informasi politik ya. Jadi sekarang proses pendaftaran itu kena pilih dilakukan melalui aplikasi SIPOL. SIPOL itu wajib gak sih Pak? Apakah proses pendaftaran memang harus melalui SIPOL atau itu pilihan? Kena? Ini dalam undang-undang nomor 7 tahun 2007 juga ada satu nomen beratur Pak Sal yang boleh menggunakan sarana teknologi IT. Kalau kita ingin aplikasi dari Pak Narasih, Pak Sander, dan pakai permulaan aplikasi, Mesos dan lain sebagainya Kita perlu tidak hanya aplikasi support, ada juga untuk edukasi dan transparansi informasi public Ada disampaikan di Mesos Facebook, Instagram, Twitter, mungkin teman-teman pemilih juga bisa melihat informasi-informasi kepingluan Lewat Mesos tadi, tidak hanya Mesos Kapilu, ada Mesos Kipace, ada Mesos Kipace Jadi bisa dilihat semua informasi terkait dengan kepingluan atau terkait dengan perjalanan Perjalanan, alur tahapan, berindikasi sampai dengan hari umum dan suaranya Bahkan sampai dengan hari kumpulan sumpah, DPR, Presiden, dan sebagainya Jadi SIPOL ini harus aplikasi sebagai alat bantu? Iya, bantu, kemudian dituangkan di KPU, tiba-tiba ada nombat Dituangkan dalam PKP itu nombat, jadi kontak tarik itu wajib Masuk ke dalam SIPOL, dokumen-dokumennya Semuanya di scan, baik itu KDP, KCOANG LOTAR, dan dokumen-dokumennya Yang dimasukkan adalah SIPOL semuanya Ini kan memudahkan juga Memudahkannya apa? Orang tidak perlu datang ke KPU Untuk mengantar berkas Iya, biasanya membawa itu Di dalam tong itu Yang ada berkas-berkas gitu Tapi, itu juga tidak Mutlak harus menggunakan Lelasi POR Ada juga yang tertarik Memangat seperti biasa Itu diantar ke rumah Karena dalam pendang-pendang masih diakomodir Tidak salah juga Dan nanti ketika kita berlangsung Mereka bisa datar Tidak Kalau kemarin mendatang di PKP WNI itu Malah ada satu partai yang Yang membuat dokumennya itu Ada satu partai Kalau rasakan apa-apa Pas SIPOL misalnya Dia bawa dokumen dalam Pahak kopi semua Banyak dong kaya itu Masih itu adalah pangkontainer Apakah kami mulai? Yang mulai Karena tidak Diakomodir secara nontak Segala-teranya Nanti ada kelebihan juga Dengan SIPOL Dengan SIPOL Secara Untuk PKP WNI mereka Biasi juga Berkas banyak Banyak gitu kaya Secara anggaran semua Iya Sekarang bisa efektif Iya Kemudian Apa namanya SIPOL ini tidak bisa dibihak Maksudnya Semuanya babi Ini adalah Satu persatu Transparansi Iya betul Transparansi Sehingga tidak ada Hal-hal yang Menurut di Youtube Tidak ada hal-hal Youtube Semua Bisa melihat Peserta bisa melihat Penawas bisa melihat Sejati-jati Maksudnya Bisa melihat Sejati-jati 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 SIPOL ini Bisa diakses oleh Pertama Kesertan penjualan Dan kita sebagai penyelenggaraan Dan juga ada pengawas Jadi Pengawas juga Sebenarnya tidak hanya Apa namanya sekol Tidak hanya bisa diakses oleh Parkol Dan Pembuas Masyarakat biasanya Bisa banget Ses itu Masyarakat Nah itu harus dikatakan Itu gimana Pak? Maksudnya Masyarakat mau tahu Itu nanti Pertama itu mana Pak? Apa ya? Bisa lihat di info kemiru Info kemiru Kalau Tadi Dia menerim Ke website kemiru Tadi lihat di info miru Oh misalkan nanti Ada masyarakat Ataupun Ya Baik itu ASN Poli Dan sebagainya Itu terdaftar Dan terjangka Mohon maaf Kita bilang Ada part total Pol nanti Yang menggunakan identiti mereka Sebagai emotanya Padahal tidak ada konfirmasi Nah ini kan juga identiti kan? Nah ini berarti Karena teman pilih Di sini juga Kita sebagai penyelenggara Berharap Teman pilih Berpartisipasi aktif Artinya Seperti yang tadi Disampaikan oleh Pak Asbullah Bahwa Teman pilih Bagaimana Bisa ngecek Kita masuk gak sih Di dalam keanggotaan Jadi mungkin Ada pilih Tentu yang masuk di situ Ya Pak Caranya gimana Tinggal ketik aja Nanti di website Tentu yang ada di sini Dan nanti di situ Ada Ada Ya apa Pak Fitur apa pak Cek anggotaan Cek 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 Mereka bisa melaport Melaport Itu lah Live web itu bisa memuatkan Apakah mereka Bahwa Menyatakan bahwa Dia tidak pernah menjadi Anggota apabilitas Apapun Jadi Ada hak akses Masyarakat Tentu Kalau keberatan Berarti di bawah Itu ada ini ya Pak Untuk Apa sih Kalau ada keberatan Di situ ada Tinggal ikutin aja Gitu ya Pak Iya Orang-orang yang Menang-menang-menang Sekarang itu gak perlu Lagi ditanya Mereka 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 Berarti Pernahk sekali ya Pak Dari simpon ini Yang tadinya Tidak hanya Mempermudah Penyelenggaran Dalam bekerja Tapi diumum Namun Dan dari pangkulnya Sendirian Lebih kepesien Dan juga Di senarik info Data yang masuk Di dalam Sikol itu Akan dikonek ke Info pemilu tadi Dan itu bisa diakses Oleh semua Termasuk teman pemilih Inilah Salah satu Perbukaan Transparasi Kak Ibu Ya Pak Sekali Jadi Menarik sih Berarti ini juga Salah satu perbedaan Dari pemilu sebelumnya Kalau Apa namanya Di pemilu Apa Sikol ini Ada Lutian yang lainnya Bapak Atau Hanya Stop Di dalam Keanggapan Amplikasi ini Saja Atau Nanti Sampai dengan Kepentakapan dan Taapan selanjutnya Ada Perbedaan Yang namanya Aplikasi itu Semakin Berkembang Aplikasi Aplikasi Sesuai dengan Tuhan Tidak Hanya Aplikasi Sepol Aplikasi Sepol Aplikasi Sepol Aplikasi Sepol Sebenarnya 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 Sepol ini Bukan hanya Begitu 24 Ini Akhir 2011 Sudah menggunakan Sepol Maka ada Perbedaan Di mana Dulu Ketika Parpol Yang Masukkan Semua Dokumen Sampai Dengan Haji Berlataran Setelah Setelah Mereka Bisa Update Lagi Masih 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 untuk melihat profil-profil partai politik Sampai selama pilih nanti Sampai selama pilih kan Jadi itu pengaruh terhadap pemilih nantinya Karena cara tertentu itu juga berbeda Makanya pernikahan itu senang Lalu kita hukus sedikit di pasca Mereka memang sudah mengambil segitifikasinya Ini tahu apa jangkauan kemarin Mengenai politiknya Seperti itu berapa pelukaran politik yang ada di Indonesia? Kemarin Kalau kita melihat yang mengambil asmosip Asmosipol itu ajuan Pantai politik untuk mengandalkan Kalau mereka sudah ambil asmosipol Mereka mengandalkan Mereka begitu ya Jadi kemarin ada sebab kita panas yang mengambil asmosipol Yang mengandalkan asmosipol Itu tuh panas Artinya semua parkas mengambil asmosipol Atau ada juga panas lagi? Kita tidak tahu Tapi sebetulnya ada lagi partai Semuanya partai Diminumam ya Diminumam ya Tapi yang mengambil asmosipol di kabel itu Tidak Kemudian saat dibuka pendaftaran Dimuka pendaftaran Ada 29 dui Dan kemudian dibuka pendaftaran Yang tanggal 1 Sampai dengan tanggal 14 kemarin Agustus Yang kemarin Saat ini sudah berakhir Apa namanya Memperoncara Saat ini sudah berlangsung verifikasi Saat ini Mulai dengan tanggal 30 Padas akhirnya Tanggal 29 Tanggal 20 Kita kirimkan ke GIF Provisi Atau berkampu Provisi 29 Ya Pak Ya Tanggal 30 JTK Nah Dari 53 partai itu Ternyata Yang mendaftar itu Ada 44 partai 40 Dari 43 40 yang mendaftar 40 yang mendaftar 40 yang mendaftar 40 yang mendaftar Dalam 40 Yang mendaftar itu Yang melengkap administrasinya Atau dokumennya itu Hanya 24 partai 24 Jadi KPU menerima Cuma 24 partai 16 partai itu Tidak melengkapi Tidak lengkap Tidak lengkap Nah Dalam kelengkapan itu Kita tidak boleh lihat Kevalidan dokumen Dan hal itu Itu tugas daripada verifikasi Oh gitu Jajanya yang salah juga KPU menerima itu semua Enggak Dari 3 Kelengkapan dokumen saja Oh Berarti di masa pendaftaran Hanya melihat kelengkapan Bukasnya Kepalitan itu Kepalitan itu Kelengkapan dokumen itu Ya Baik Kepulangan negara ADRT Kepulusan Ingkat pusat Ingkat provinsi Juga Kepulangan Sampai dengan Cermata Apakah Kepulangan 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 kelengkapan Di provinsinya Harus 100% Kemudian Di beingjama 50% Itu gak terwakili gak ItuAAAA Kemudian Kambilraten Newlles Sekurang Atau 4000 Orang Itu Perulih Yep Perwilayah 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 dan lain-lain segitu yang disebutkan seperti mereka sesuai pemindahan. Kalau Pak Ruki gimana, Pak? Sebentar, saya belum tutup Hathis. Oh iya, saya harus tutup Hathis ya Pak? Jadi, jangan nanti ada terus diskimuasi. Jadi, ada 40 yang mau naftar. Ada 16 yang ditolak. Karena mereka tidak terletak. Nah, kemudian, ada 3-4 yang tidak mau naftar. Walaupun mereka sudah mengambil akun simbolnya. Jadi, sampai saat ini, KPU hanya memperifikasi dan juga memperifikasi pantai berikut masyarakat 2-4 pantai. Yang lengkapnya juga. Kemudian, Pak Loh. Pak Loh. Dia menghasilkan pada Iskadoru. Ada suatu keputusan. Pak Loh. Pak Loh. Pak Loh. Pak Loh. Jadi, sudah kita ulang tadi. Atau sudah kita menurutkan bahwa ada perbedaan ya. Antara pantai berikutnya sudah tercapai 55. Pak Loh. 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 Ibarat kita sudah berbohong, Pak. Ya. Ibarat kita sudah berbohong, Pak. Ya, betul. Ambil nomoran. Tapi, PES mereka juga berbeda. Ya. Jadi, dari lapan, ada tujuh pantai politik yang mendaftar. Pertama, pertama tidak mendaftar. Satu tidak mendaftar. Kalau di dasar saya itu pantai selama saya, ya. Tidak mendaftar. Nah, tapi yang mendaftar ini ada tujuh. Nah, ada enam pantai politik itu yang menyerahkan karena itu lengkap. Lengkap. Dokumennya lengkap. Maka, Cipahceh tidak menerima. Dan saat ini yang kita berindikasi di pantai politik Roka itu, ada enam pantai politik Roka. Nah, satu lagi tidak lengkap. Kalau di dasar saya itu pantai keempat, ya. Itu tidak lengkap. Sehingga Cipahceh tidak menolak. Ini berkata-kata. Terima. Mereka tidak menunggu apa yang diamanakan. Ya. Setelah pasal ilang. Perusahaan Cipahceh yang membuat. Ya. Ya, itu tinggal tujuh parlok ya Pak Yan. Eh, enam parlok, dari tujuh yang mengambil aku. Ya, parlok yang diamanakan yang lebih biasa. Nah, itu loh tadi untuk parlok, perakoknya sama juga. Seperti partas yang baby tadi ya Pak Yan, dia tetap tidak diverifikasi faktual apabila telah mencapai batas itu ya? Sama pelabaknya ya Pak Yan? Sama pelabaknya. Ini adalah hal juga, karena dalam KANG, dalam hubungan, rupak lain, jadi berserta menurut selanjutnya, saya akan mencapai Mbak Seng. Jadi, kita lihat pemerintah ini semuanya ya, dan kemarin-kemarin Pak Seng. Dikira-kira sejauh ini, kita sudah masuk di verifikasi dari Bapak Seng. Itu kan ada dua ya Pak yang kita kasih investasi dan keputuan. Ini saat ini kasih aktivisasi sampai 200 dan 60 segini ya Pak? Ya, ini sedang berlangsung. Sedang berlangsung di Bapak Morka, tapi di Bapak Morka sedang berlangsung ke investasi yang dikasih. Mulai dari tahun lalu ke tahun lalu ke tahun lalu ke tahun lalu. Nah, tanggal 2, kan, 200 segini. Tapi dikirimkan juga sebagai Bapak Morka itu. Itu mulai dari tanggal 16, tapi itu mengirimkan semua dokumen ke Bapak Morka, cuma Bapak Morka itu dikirimkan. Setelah tahapan verifikasi ini juga ada, kita terima nanti yang ganda, yang satu niknya tidak berkat di TPP. Nah, kemudian apalagi yang usianya, belum 17 tahun. Nah, kemudian yang pekerjaannya, jadi tidak diakomodir lalu-lalu-lalu sebagai kalau mau tampak, seperti AS, Polri, Nenny, dan Penjadanggara Polri dulu, kan. Nah, ini mulai fungsi, 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 masyarakat yang AS, yang TNI, Polri, penjadanggara, tidak bisa mengecek dirinya. Ya, sampai penjadanggara juga ada. Nah, jadi teman-teman ini jangan lupa, cek apakah kita masuk dalam keandutan partai politik dengan cara mengakses di, ini mau memilu buka, bulur bulur.it, nanti kita masuk aja ke pincun, cek keandutan partol, dan masukin aja nengnya. Gitu ya Pak ya. Pak, setiap ini ditinggala nggak sih Pak? Dalam proses administrasi yang sedang dilakukan ini, ada gendala yang tak berat? Atau gimana Pak? Kalau kita ketakkan gendala secara aturannya, itu tidak ada gendala. Cuma karena secara teknik, secara teknik, itu biasa. Gendala yang misalnya yang sangat luas biasa, internet, macam, sekarang santor tadi, ini lagi kan. Alhamdulillah, tim inspirator kita itu, yang dapat menyelesaikan, sangat baik, jangan cermat dan tetap. Malah, kalau di Aceh, saya dikatakan, ini adalah nomor satu ya. Oh iya, maksudnya yang sudah menyelesaikan tadi, verifikasi, dari awal itu. dari awal itu, dan juga dari situ sudah disampaikan, secara si Paul kepada para wedding, jadi mereka bisa mengecek di keadaan, di keadaan, di keadaan, baik internal, eksternal, tidak ada identitas, usia, pekerjaan, dan lain-lain sebagainya. Jadi, tidak ada masalah, secara malam. 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 sesuai dengan verifikasi, gitu ya Pak. Ya, tapi kan dengan untuk kita. Oh iya, di aktivitas ya Pak. Di aktivitas 24 jam. 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 kalau ada yang tidak sesuai, itu Pak ya. Nah itu, bagaimana dapat menginformasikannya ke, Pak Boa, apakah tadi yang dilewat si Paul itu saja, atau kita mau mengkontak, perwakilan dari Pantai Komunik, atau memang malinya di aplikasi sesuai, Pak? Karena kita, produk-produk dari awal itu, memulai dari pada aplikasi, jadi, supaya dengan selesai, itu banyak, di aktivitas semua. Nah, walaupun tidak kita sampaikan, Pantai Komunik juga sudah tahu, mereka, apa yang, statusnya yang mengisarat, yang statusnya belum mengisarat, bewek, atau tidak mengisarat, gitu kan. Itu sampaikan, sudah di aktivitas. Nah ini juga, Pantai Komunik juga sudah bekerja, untuk memperbaiki, tidak akan bantuan mereka semua. Oh, langsung ditindaklanjut, kan? Langsung ditindaklanjut, tetapi, kita menjagaan juga, kita selati, kita menitahukan juga, kepada politik, mana tahu, ini namanya orang kita tidak datang. Kalau belum kita, sampaikan secara, dengan mulut, ataupun, sama kayak, ibarat festa, ya, kalau, ya, ya, ini, kalau sudah ditelpon, jangan kirim, ya, ya, jadi, tidak, 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 teman pilih, ya, selain dengan, yang mengecek, dari, mengecek, peranggotaan kompon, mungkin ada hal yang juga, yang ingin disampaikan, ke teman pilih, terkait dengan, proses di, pendaftaran, dan verifikasi ini, memang, disini tidak ada, terkait langsung dengan teman pilih ya, cuma mungkin, sebagian teman pilih, kita disini adalah, juga pesertan, teman pilih, maksudnya, teman-teman, dari parkour, mungkin, ini disampaikan, ya, ya, kita, khususnya, kita, 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 harus melihat layak atau tidak orang-orang yang menampilis tersebut. Karena orang yang menampilis tersebut itu sangat berpengaruh terhadap uji tanggungan bahwa itu PON.PRK, PRA bagaimana kita, bahwa itu mempati, membunuh, wali kota, dan sebagainya. Jadi itu penting. Terhadap proses penyelenggaraan dalam kapan januari, juga alam masyarakat dan sebagainya juga berpartisipasi. Melihat proses itu, proses-proses transparansi, tapi usaha ini, salah satu itu tidak ada bagian secara antara. yang banyak sekali juga disorong oleh stakeholder, seperti itu oleh wajar pembanggaan. Hal wajar, karena kami ini memproduk para pejabat-pejabat, para bewa-pewa negara, pemerintah negara, maka wajar. Malah kalau di Italia dan selalu, undang-undang yang paling banyak di di GR, di UC ABSU, dibandingkan dengan undang-undang produk undang-undang lainnya, artinya apa? Mungkin dikatakan, spasi masyarakat menyerot ke ABU, menyerot pemerintah tinggi. Kalau undang-undang juta kerja itu, mungkin berada nomor dua. Nomor dua, ya nomor dua, ya nomor dua, saya sudah lupa, tetapi yang paling banyak itu, undang-undang produk, hampir sudah hampir 20 kali lebih, yang di-JR, yang di-JRVU. Maka, kita harapkan kepada masyarakat, dan generasi ini, generasi ini, ikut aktif, berkaitasi dalam proses pemerintahan, sampai dengan para sahabat kelihanannya, apalannya, dan banyak lagi apal-apal saat ini, sehingga menghasilkan para pejabat kelihanan yang berkualitas, yang perubahkan akhirnya, bukan perubahkan kelihanan, perubahkan akhirnya. Jadi, semua ini Pak Asulullah mengajak semua teman-teman untuk bisa melik politik, biar mengikuti proses demokrasi yang berjalan saat ini, untuk proses pemerintahan kelihanan, berarti nanti kan kita mau masuk ke dan kemudian 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 akan masuk ke verifikasi Papua, Pak. Jadi, itu gimana Pak Papua? Kita datangin kemwaman door-to-door? Atau mungkin teman kembali nanti kita datangin juga? Kalau itu bagaimana, Pak Palau? Terus verifikasi Papua mungkin bisa cerita segit juga Pak, dari verifikasi administrasi apa ya? Verifikasi Papua, kalau kita lihat secara ada ruangan itu, Hai Hai bukan bulan sebelah Hai makanya yang kita beri bersama ini partai baru partai baru atau partai yang harus PT maka dari partai ini kan ada 4 komponen partai partai PT yang sudah mencapai 4% kemudian ada partai yang non-PG yang pertama ada partai atau yang kedua yang kedua partai yang peserta pemilik 2019 tapi tidak ada kursi tingkat DPRD mereka tidak ada kursi di DPRD kemudian ada partai yang peserta pemilik 2019 tapi mereka tidak memiliki kursi di DPRD kemudian ada partai baru partai yang pernah selesai sekali meneliti pemilik nah tiga komponen partai ini yang harus kita beri bersama seksual tidak hanya panas partai politikal kita beri bersama keluar karena beri bersama ada dokumen dokumen urusan mereka kemudian kemudian yang kedua kantornya kantornya kemudian dilakukan syarat untuk pengurusan syarat partai politik untuk pengurusan dan kantor diantara politik jadi pengurusan ini juga sangat mudah dan banyak yang menyampaikan pendapatan politik jangan diangkat pengurusan politik yang paling sulit itu dimingrasi agar sehat merahmik minta orang KPU ataupun komosional ini datang ke tempat partai politik, ke kantor politik, kemudian langsung. Apa itu pak usulnya? Berdasarkan visi kantornya? Iya, visi kantornya semua, kurusnya ada atau tidak. Itu juga ada yang bikin nanti. Seperti itu. Kalau benar, ya lengkap, ya. Kita buat, ya. Saat, ya, pengurus syarat. Kalau benar, kau tidak kenal, atau pengurus, ya. Sesuaikan, sesuaikan nombor kelahan. Ya, kalau tidak berpikir syarat, gitu. Ada batas minimal di luar keanggotaan juga? Sesuaikan sama... Itu sesuai dengan yang anggota, ataupun yang mereka adukan. Kita bukan berifikasi yang anggota, tapi pengurus. Pengurus. Beda. Jadi apakah tidak kita pengen di flash phone? Tidak. Yang kita berifikasi itu pengurus. Pengurus, ya. Ya, ya, ya. Betul. Kalau sudah selesai, nih. Anggota hanya di administrasi saja, ya? Ya, semua. Ya, betul. Itu jumlahnya, apa di semua tempat anggota, sama apa? Atau balik lagi ke jumlah penduduk, ya? Berdasarkan keanggotaan, suatu keanggotaan, suatu keanggotaan itu tadi. Ya, setiap itu kita mengajukan juga penduduk. Begara, supersede. Atau seling. Kalau kita. Nah, makanya begini. Seperti seribu atau seribu. Eh, mungkin ini sangat-sangat juga di jaga mereka. Itu. Kalau kita lihat penduduk itu di luar ngega. Di luar ngega. Di luar ngega. Di luar ngebaik itu semangat utara. Yang berduduk. Yang berduduk yang berduduk yang berduduk tahan. Ya. Kayak kemedan yang. Yang angkat. Yang di Jawa itu. Yang berduduk-duduk kepada itu. Itu udah perlu. Ya, sekir 5.000. Jadi mereka lebih menggunakan. Narasi dalam bahasa itu. Seribu, seribu orang. Seribu orang. Mungkin kalau daerah-daerah yang berduduknya di bawah 1 juta. Mereka lebih menggunakan bahasa seperti itu. Itu enggak. Jadi. Kami memang membuat suatu buatan ini. Bukan menyulitkan ya. Ya. Tapi menguntahkan semua. Terima kasih. Semuanya. Jadi. Jadi begitu. Mudah nih Pak ya. Apa. Enggak pasti harus. Gitu kan. Karena ini kan. Bapak sebagai invisi penyelenggaraan BIRU. Yang memang. Kalau di dalam BIRU itu memang. Saat ini. Bapak inginan gitu ya. Sebagai ketua invisi. Yang saat ini. Kita menjalankan tahapan dari dokteran dan verifikasi. Semoga ini Pak. Kedepannya. Juga semuanya lancar ya. Proses tahapan ini berlangsung dengan balik. Dan semua. Dokumen-dokumen yang. Yang sudah masuk di kita ini. Bisa kita selesaikan Pak ya. Dan. Apa namanya. Bisa kita selesaikan. Dan kita. Harapkan semuanya. Sesuai dengan. Arturan. PKP Uempat. Menurut syarat. Hehehe. Ya. Ini mungkin terakhir nih Pak. Seperti kita sudah di segmen terakhir nih. Ada gak sih. Sebagai closing statement. Yang Bapak sampaikan. Untuk teman-teman pemilik. Di rumah. Atau juga teman-teman pemilik. Di rumah. Atau juga teman-teman pemilik. Silahkan Pak. Baik. ya. Ya. Yang kepada. Sesuanya tadi. Sebagai. Kepada gerasi menial. Masyarakat. Yang. 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 Kita selalu bukti yang kita dapati pasir ini adalah pemilihan. Kemudian kedepannya kita memilihnya dengan hal-hal yang sesuai dengan norma. Tidak ada yang memilih, seorang itu memilih para perwakilan rakyat masyarakat itu harus sesuaikan. Memilih juga harus sesuaikan bagaimana. Benar-benar kelihatan orang di sebuah itu tidak apa, punya visio tidak. Tidak bagaimana, yang asal BD ya. Sehingga bisa menarikkan kebijakan yang berpura rakyat. Kan ada kesalahkanan juga para pejabat ini. Yang sudah berada di PR dan memperbaiki kebijakan yang berpura rakyat. Jika kita salahkan mereka, karena kita yang milik. Sebetulnya kita perlu preventif yang kita ada. Kita harus benar-benar melihat orang-lateraktur yang juga melihat. Jadi pemilihan yang cerdas, harus melihat, harus paham. Karena semua produk-produk di jatang di negara-negara itu. Memang produk-produk politik ya. Nah, undang-undang yang membuahkan orang-orang politik. Tipe itu juga perwakilan daripada Pak Tia BD. Makanya bisa dikatakan 100% itu dia produk politik, produk undang-undang. Maka harus menarik dari pemilih. Tahu dia. Mereka tahu dia yang masalah pemilih. Yang hanya diberikan uang. Langsung kita coblos sama mereka. Tidak seperti itu. Jadi kita berikan. Harga diri kita itu bukan dengan uang. Jadi harga diri kita. Intimitas kita. Sebagai pemilih. Kita keterpalkan itu tidak bisa diukur oleh peserta ini. Tidak bisa diukur. Dan kita harapkan. Sehingga pemilih panggilan itu dua kali ini. Bisa menghasilkan. Ambil kalitif. Ataupun produk-produk. Tidak bisa kita dapat hasil. Amin. Kemudian kita sebagai peluang juga. Pemilih ini berjambut. Beredaritas. Jadi, semuanya. Semuanya. iya, iya, iya tidak mungkin semua penjalan kan bisa jangan sendiri ya Pak ya jadi sama-sama kita pergi dengan tangan ya Pak baik teman-teman pilih, demikianlah yang disampaikan oleh Pak Asgullah tadi ya semoga dapat diterima dengan baik karena semua kita pasti disini baik penyelenggara dan juga teman-teman pilih memiliki semangat yang sama bagaimana kita bisa menyukseskan pemilu 2024 di masa mendatang dan kita berharap semoga ya Pak ya proses administrasi dan verifikasi ini bisa berjalan dengan lancar dan semua berikas persyaratan yang diserahkan oleh parpol bisa memenuhi syarat sesuai dengan PKP nomor 4 dan terimakasih Pak Asgullah atas waktunya sudah mampir di ruang studio podcast di pasangan Aceh di tengah kesibukannya ya dengan mata agak-agak kekeliatan sih Pak ya tapi semangatnya tetap ada karena memang apapun itu energi kita berada diawali dari semangat kita ya Pak terimakasih Pak mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di episode selanjutnya mampir lagi ya Pak ya jangan bosan-bosan Pak terimakasih Pak terimakasih juga buat semua teman pemilih yang sudah bergabung ya di podcast di Kota Banda Aceh jangan lupa untuk diikuti terus episode-episode selanjutnya dengan topik-topik yang pasti tidak kalah menarik dan juga dari teman-teman yang lagi segini lagi pastinya dan kami ingatkan sekali lagi kepada semua teman pemilih jangan lupa untuk subscribe youtube di Kota Banda Aceh dan juga like dan komen positifnya karena disini kami Kota Banda Aceh berkomitmen untuk terus memberikan informasi untuk pendudukan yang lebih baik lagi terimakasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai ketemu lagi dadah selamat menikmati